Selebritis ID Selebritis ID Selebritis ID Dengan Ruki Aena tuh juga dengan bisa dibilang artis dengan bayaran yang fantastis juga gitu Emang ada hal lain yang ingin kamu capai gitu dengan bergelibangnya? Harta Ini pertanyaan semua orang bahkan pertanyaan temen-temen ku Kayak aku sih yang mau lo cari lagi segala macem Sebenernya aku tuh pengen carinya pengen berkarya gitu Tapi Alhamdulillah dengan aku mengeluarkan karya-karya Misalnya aku ngeluarin film, ngeluarin buku Itu otomatis jadi menunjang karir aku di sosial media Misalnya gara-gara aku launching buku followers aku jadi nambah Gara-gara aku launching film followers aku jadi nambah Jadi itu satu hal yang terkoneksi gitu Padahal tujuan aku memang aku pengen berkarya Tapi kalo itu menunjang platform yang aku punya Menunjang instagram aku, menunjang youtube aku Sampai akhirnya kalo orang mau endorse ke aku harganya jadi mahal Atau aku jadi bayarannya mahal Itu sebenernya bukan tujuan utama Itu kebetulan aja Alhamdulillah rezeki dari Tuhan gitu Yang ngasih kesuksesan lewat karya-karya Kalo aku sih tujuannya memang pengen berkarya Pengen bikin film, pengen main film lagi Yang sebanyak-banyaknya gitu Yaudah yuk, ini udah magrit ya Kenapa? Kenapa? Ini mau jadi apa, mau bikin apa gitu Aku salah satu sekarang Yang ini capek lah, 5,4,5 tahun depan Yang pasti sih, yang pasti sih tetep pengen jadi entrepreneur gitu ya Udah ada perencanaan bisnis juga buat kedepannya Tetep pasti di dunia entertainment juga Karena aku udah jatuh cinta sama dunia entertainment Gak mungkin aku tinggalin karena bisnis atau apa Jadi pengen jadi entrepreneur Dan juga pengen jadi tetep kerja di dunia entertainment Karena menurut aku, dua profesi ini saling mendukung gitu Karena aku public figure, orang jadi percaya sama produk aku Dan karena aku public figure, klien jadi percaya sama aku Dan punya kesempatan dan punya pintu yang terbuka gitu Mungkin perilu udah sukses banget nih Gak takut nanti pasangannya minder atau gimana Kalau menurut aku kan pasangan itu refleksi diri ya Itu kan juga yang dijanjikan sama Tuhan kan Pasangan itu refleksi diri kita gitu Jadi kalau misalnya ada cowok yang minder Atau aku suka dibilangin sama temen aku Udah jangan kebijakan kerja, jangan pinter-pinter lah Nanti gak ada yang deketin loh Ya menurut aku berarti kalau gak ada yang deketin Emang belum ada aja yang diturunin Tuhan buat jadi jodoh aku gitu Jadi santai aja Belum Semakin meningkatin perlihatan sama lain Kalau makin orang-orang tak pantau Itu kan orang semakin mungkin semakin selektif Kalau sudah menurut aku Ya bagus, jadi aku gak Jadi akunya gak usah selektif lagi Orang udah selektif dengan sendirinya gitu kan Dan dengan begini kan orang juga tahu gitu Kalau ngedeketin aku kan gak asal Ngedeketin untuk main-main Tapi memang untuk hubungan yang serius Dan harus bekerja keras lagi gitu Tapi dari rumah sendiri kayak gak sih Teman-teman maaf udah ya Aplikasi dari jodoh? Aplikasi dari jodoh? Ih kayak depresi ya kalau itu enggak lah Enggak kayak depresi juga sih Cuma banyak temen-temen aku yang pakai juga sih Cuma biasanya pakai itu kan Ya karena iseng aja Kalau aku pakai itu takut nanti gak ketemu Celebrities ID Celebrities ID Celebrities ID Terima kasih.